Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera warga negara Indonesia di Pakistan yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kami ingin memperagakan tata cara pencoblosan surat suara Balai POS dengan cara yang baik dan benar Setelah Anda menerima amplop yang tertera A1 dari POS Yang harus dilakukan adalah sebagai berikut Pada tahap yang pertama, membuka amplop A1 dan mengeluarkan semua isinya Pastikan amplop A1 kosong Dan kemudian pastikan surat suara dalam keadaan tidak kuasa Pada tahap yang kedua, Anda bisa membaca petunjuk cara pemberian surat suara dengan Saksama di dalam formulir C6 Pada tahap yang ketiga, menandatangani formulir C6 Kemudian, menyobeknya menjadi dua bagian Pada tahap selanjutnya, coblos surat suara presiden dan wakil presiden Pastikan memilih salah satu calon Kemudian, coblos surat suara DPR RI Dan juga pastikan memilih salah satu calon Pastikan surat suara sudah berubah dengan jelas Kemudian, masukkan surat suara masing-masing ke dalam amplop A3 yang sudah diberi tanda Dan rekatkan semuanya dengan link untuk menjamin kerasiannya Selanjutnya, masukkan formulir C6 Amplop A3 PPWP, Amplop A3 DPR, ke dalam amplop A2 Dan rekatkan dengan link untuk menjamin kerasiannya Kemudian, segera kirim kembali amplop A2 ke PPLN Islamabad Melalui jasa pengiriman terdekat Atau boleh langsung diberikan sendiri ke PPLN Islamabad Paling lambat sebelum tanggal 10 April 2019 Demikian penjelasan dari kami Semoga memberikan gambaran yang jelas Mengenai tata cara pencobosan surat suara melalui pos Untuk informasi lengkap Semua yang kami peragakan juga tertera pada selobaran yang kami kirim Mari kita sukseskan pemilu Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia Pemilu berdaulat negara kuat Kita tunggu suara Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!